Mirsa kita awali anyu sore hari ini dengan informasi kapal laut KM Niki Sejahtera terbakar di perairan Banjarmasin. Proses evakuasi penumpang dan awal kapal laut oleh Bakamla berlangsung dramatis. Seperti inilah situasi kebakaran kapal laut KM Niki Sejahtera di perairan Banjarmasin. Api keluar dari bagian kardek kapal dan mengeluarkan asap tebal di sisi atas. Akibat kebakaran ini posisi kapal miring hingga nyaris tenggelam. Menerima informasi ini Badan Kamanan Laut Republik Indonesia langsung menurunkan kapal KM Singa Laut 402 untuk evakuasi dan upaya pemadaman. Proses evakuasi berlangsung dengan mengutamakan keselamatan penumpang di mana kapal ini dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin. Kapal KM Niki Sejahtera membawa 9 truk tronton, 26 truk besar, 7 truk kecil, 6 mobil pribadi, 4 motor, dan mengangkut 44 kru serta 108 penumpang. Ketika kami merapat ataupun mendekat KM Niki Sejahtera, KM Niki Sejahtera menginformasikan kepada kami dan seluruh kapal yang ada sekitar posisi kejadian bahwa mereka tidak bisa melaksanakan pemadaman kebakaran. Kemudian mereka melaksanakan peran peninggalan ketika KM Singa Laut mendekat ke posisi KM Niki Sejahtera. Kemudian KM Singa Laut menurunkan rib untuk membantu melaksanakan evakuasi dari seluruh kru dan penumpang KM Niki Sejahtera. Dan alhamdulillah selesai evakuasi pada pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah dan seluruh personil dalam keadaan aman, personil KM Singa Laut dalam keadaan aman, seluruh penumpang dan kru KM Niki Sejahtera berada di KM Singa Laut dalam keadaan aman.